Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang wilayah kerjanya mencakup Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, menggelar pameran cagar budaya kemaritiman 2017 di Gedung Hamidah, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Diawali dengan pengguntingan pita, kegiatan yang dilangsungkan di Gedung Hamidah, Kota Pangkal Pinang ini dibuka untuk umum selama tujuh hari ke depan. Beragam benda kuno yang ditemukan di bawah laut sekitar perairan Bangka Belitung dipamerkan di sini, seperti keramik berupa piring dan mangkuk, ada pula berbagai jenis botol minuman kuno. Di tempat ini juga disajikan foto prasasti kota Kapur, mercut suar berusia ratusan tahun, bangunan rumah kuno, serta rempah-rempah karena jalur perairan Bangka Belitung merupakan jalur perdagangan di masa lampau. Jadi kantor ini dibawa Direktur Jenderal Kebudayaan, jadi bukan Jenderal Masundar, ya Pak, pusat PPT, PPT Teknis Pusat. Kenapa Bangka Belitung memilih lokasinya di pameran ini? Tema kita tahun ini kan kemeritiman, jalur rempah, sehingga kita belitung ini adalah salah satu potensinya kan di masa lalu adalah tempat pertemuan, perdagangan, dalam perumpahan. Sehingga kita, kemudian juga temuan-temuannya di sini itu kan lebih banyak temuan-temuan di bawah air. Kegiatan ini pun tak luput menjadi objek berfotoria para pengunjung yang datang. Anda harus berkunjung ke pameran ini, karena di sini Anda bisa mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan. Tentang kejadian yang ada di Bangka Belitung khususnya, kemeritiman jadi lebih tahu. Jadi kita tahu, dulunya ternyata bangka ini memang dilewat di oleh beberapa dunia. Oke, harapannya apa nih? Harapannya dengan adanya pameran ini, masyarakat lebih tertarik, lebih cinta, khususnya dengan keberagaman yang ada di Bangka Belitung. Dan lewat pameran ini diharapkan supaya masyarakat memang benar-benar tahu. Jadi walaupun nanti keluar, apalagi di dunia sekarang pemuda-pemuda ya, di luar dia bisa menceritakan apa yang terjadi di Bangka Belitung. Bahwa pameran ini kaya dengan perjuangan-perjuangannya, khususnya kita di bidang kemeritiman. Lokasi pameran cagar budaya ini sengaja dipilih di Bangka Belitung karena Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu lokasi di Indonesia yang memiliki kekayaan cagar budaya maritim. Diharapkan pemerintah Provinsi Bangka Belitung berperan aktif dalam memetakkan cagar budaya miliknya. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto MNC Media melaporkan.